Penjarahan Baghdad oleh bangsa Mongol Ada peristiwa epik nih yang mengubah segalanya yaitu penjarahan Baghdad oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 Percayalah, ini bukanlah serangan biasa atau pertikaian kecil Kayaknya bangsa Mongol lagi pengen bikin pesta wrecking ball Sayangnya, Baghdad jadi tamu kehormatan Yang pertama-tama, kekalifahan Abasyah Bayangkanlah sebuah dinasti Islam yang keren Memerintah wilayah kekaisaran yang luas dan ibu kotanya di Baghdad Mereka itu kayak JZ dan Beyoncé pada masanya Dengan Baghdad sebagai pusat kebudayaan Yang paling keren, kota ini adalah tempat berkumpulnya ilmu pengetahuan Ingat ya, Darul Hikmah di sini dipenuhi oleh intelektual seniman Dan tersusun saja jendekiawan Tetapi kemudian datanglah bangsa Mongol dipimpin oleh pejuang garang Pejuang garang mereka, kulakukan Anaknya cengiskan Mereka kayak anak-anak keren yang datang Untuk ngakitin di pesta Tapi bukan bawa keripik sama saus Melainkan bawa pasukan prajurit berkuda Mereka siap menghancurkan segalanya Nah sekarang Aing bakal ceritain suasana di Baghdad waktu itu Baghdad adalah kota yang megah Dengan istana-istana yang mewah Masjid-masjid menjulang dan pasar yang ramai Misalnya kita ikut-ikutan naik mesin waktu Dan tiba-tiba teleportasi ke sebuah metropolis kuno yang dipenuhi dengan keajaiban Keajaiban apa? Arsitektur Bisa kamu bayangkan enggak? Pasti bikin terkesima deh Yakin Tapi sayangnya bangsa Mongol punya konsep lain tentang pesta yang seru Mereka mengumpung kota dan keadaan jadi kacau balau Bangunan runtuh api menzilat langit dan suara teriakan bergemar Kayak film bertema epokalypse Dan pahdat adalah pintarnya Bangsa Mongol tak kenal hampur Kita sudah tahu mereka merampok Merusak dan membakar semua yang ada di depan mata Kota yang dulu penuh dengan kehidupan Penuh dengan keindahan Jadi reruntuhan yang masih menyala-nyala Kehansuran ini besar sekali Menghapuskan peradaban yang berkembang dengan cepat dalam satu serangan saja Bikin sedih Mikirin semua nyawa yang hilang Dan kehilangan warisan intelektual dan kebudayaan selama berabad-abad musnah begitu saja Ya mungkin kamu bertanya-tanya Kenapa sih ini jadi penting? Nah Kawan-kawan Aing bilangin ya Penjarahan pahdat menandai berakhirnya sebuah era Era apa? Ya era pengetahuan kemajuan dan teman-temannya Kayak nada terakhir sebuah simfoni Yang menandakan kejatuhan kekalifahan Abasyah Di dunia Islam Penaklukan bangsa Mongol mengubah pernandangan politik di wilayah itu Dan mulanya kemerosotan peradaban Islam Ini adalah titik balik dalam sejarah Yang masih kita rasakan dampaknya bahkan sampai sekarang Jadi begitulah penjarahan bahdat oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 adalah peristiwa yang monumental Dengan konsekuensi yang sangat luas Ini bukan hanya penghancuran sebuah kota tapi runtuhnya sebuah peradaban dan kehilangan yang tak dapat sepenuhnya pulih Ini mengingatkan kepada kita semua akan kerapuan prestasi manusia dan pentingnya melestarikan warisan budaya kita Semoga kita belajar dari sejarah dan bisa mencegah kehancuran Mencegah kehancuran semacam ini lagi di masa depan Ya, ingat itu Buku-buku ini akan mengingatkan Anda terhadap perjayaan masa dinasti Abasyah Sebagian mungkin sudah terlalu dikenal Sebagian mungkin belum Dan sarung badat dari Donggala Elegan juga akan menghiasi hari-hari Anda Dengan pesona badat dan Andalusia Belum lagi bangsa Mongol memakai baju yang bagus juga sih Sejarah Mongolia dari Jeremiah, Karten, The Horde Bagaimana satu gerombolan penggemaran menguasai sejarah dunia Dari puncak barbar pasukan Mongol ke dunia Islam hingga menjadi muslim Kemudian bangkit dan runtuhnya bangsa Mongol Semuanya bisa didapat di keranjang kuning atau di komen Terima kasih telah menonton!